Pemamparan Ketua Perhimpunan Kebun Bidangan Seluruh Indonesia PKBSI Dr. Rahmat Syak Melanjutkan penyelahan buku profil PKBSI dan buku Haris Cintas Satwa dan Kusbah Nasional 2007 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Menteri Ibu Aja, Amin, Kembali Loyola Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Pesatu Gubernur Bali beserta Gajaran Benda Bali Para Pejabat Sipil, Militer, dan Kepolisian Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pengusaha yang hadir Rekan-rekan dari PKBSI Sahabat-sahabat pembina kebun binatang dari berbagai negara Teman-teman pembahati lingkungan dari dalam dan luar negeri Dan sini hadir Presiden Juhu Negara Indonesia, Datuk Ismail Absen Dan juga Ketua Pemanual Country Indonesia Datuk Terima kasih Sahabat-sahabat pengelola musium saya Indonesia Para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan ujian syukur Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Dan rahmatnya hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan hadir Dalam suasana yang cerah di Bali yang sangat indah ini Dalam rangka resmian Mbak Risa Pari Dan marimpa sekaligus peresmian pengembangan dan pemugaran Tanah hewan tempatan siantar Dan gedung baru rahmat internasional oleh musium dan kelebihan negara Pada kesempatan ini Ijinkanlah kami Selaku Ketua Umum Pertimpunan Kebun Binatang dari Indonesia Menyampaikan presentasi mengenai pelestarian Dan penyelamatan konekaragaman hayati Kekayaan alam kita sebagai berikut Bapak Presiden, Ibu Hani, dan hadirin sekalian yang kami hormati Khusus presentasi yang akan kami sampaikan Seperti dikatahui Indonesia merupakan negara mega biodiversitas Terkaya di dunia memiliki 10% spesies tumbuhan dunia 12% dari jenis mamalia dunia 17% dari jenis burung dunia 16% dari jenis reptil dan apidia Dapat dilihat pulau Sumatera dengan puspa dan satwanya Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan flora faunanya Kalimantan yang kaya dengan kenyakaragaman hayatinya Sulawesi dengan flora faunanya Papua dengan kenyakaragaman hayatinya yang luar biasa Kerana ikanaragaman hayatinya tersebut hidup di habitat hutan yang alami Seperti yang dapat kita lihat Hutan yang hijau, lebat, dan subur Anugerah yang tak bernilai dari Tuhan yang maha kuasa pada bangsa Indonesia Apabila sumber daya alam dimanfaatkan secara bijak, maka keharmonisan alam dan kehidupan manusia akan selaras Predikat negara mega biodiversiti sangat membanggakan kita semua Tetapi di samping itu dibutuhkan pengelolaan yang harif Dan didaksana untuk dapat mempertahankan kesimbangan Kelestarian fungsi dan kelestarian pengalaman hayatinya tersebut Isu yang terjadi saat ini adalah perusahaan habitat Akibat penganfaatan kawasan hutan yang kurang bijaksana Perambah hutan, penebang liar, pembakaran hutan, pencemaran, perguruan liar Perdagangan satwa liar, dan yang paling utama adalah tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan yang masih sangat lemah Di sini kami akan coba tampilkan Bapak Presiden Keadaan Pulau Sumatera sesuai dengan data World Bank tahun 1900 Kemudian pada tahun 1960 Kita dapat melihat perubahan yang luar biasa pada tahun 1980 Kemudian dapat kita lihat menurutnya hutan kita pada tahun 2000 Dan 2010 apabila tidak disegak Maka hutan yang tersisa di tahun 2010 adalah hanya hutan di puncak gunung dan kawasan hutan di mawasan Selanjutnya juga dapat kita lihat keadaan Pulau Kalimantan Data dari WWF atau WWF Tahun 1950 Dapat kita lihat kondisi hutan yang masih di jauh lebar 1985 Terjadi perubahan yang sangat luar biasa Tahun 2000 Dan 2005 Hampir tidak ada yang tersisa Maka diperkirakan Tahun 2010 Apabila tidak dilakukan pencegahan secepatnya Maka hutan yang akan tersisa Bika dimankan hanyalah hutan di dataran bumi saja Semakin berat tekanan terhadap kekayaan alam kita saat ini Dapat kita lihat Perbuluan dan perdagangan ilegal masih sering terjadi Konflik manusia dan satwa liar yang telah menimbulkan korban Setiap tahun 80-an Diperkirakan Lebih dari 146 orang menjadi korban meninggal dunia Belum lagi Lebih dari 200 yang terbuka Akibat konflik habitat Demikian juga hal yang terjadi pada tenang dan satwa liar yang menjadi korban Seperti harimau Gajah Dan hewan-hewan lain Juga akibat konflik habitat Menurut data Bedlife International Burung Indonesia 121 jenis burung terancam punah dalam waktu dekat Menurutnya kenaikan ragaman hagi dan habitat berbagai jenis flora dan fauna Yang juga menyebabkan menurunnya peluang pemabatan hutan secara berperanjutan Akibat menurunnya pula kualitas kehidupan manusia dan bumi semakin panas Kebakaran hutan Polusi gas emisi Dan perubahan cuaca yang ekstrim Maka konservasi dan negerakan manfaat Harus mendapat prioritas utama dari semua kita Diperlukan upaya-upaya penyelamatan persediaan seperti Ini maaf Bapak Presiden dan kandirin yang kami melihatkan Ini kerjasama dari berbagai pihak dalam dan luar negeri Terang membantu banyak-banyak Baik dari yang dilakukan oleh FFD Jayasan Gajah Sumatera berkaitan dengan Gajah Biaset Upaya penyelamatan badak oleh Taman Satwa Indonesia dan Lian Penangkaran Satwa Liar di Tegun-Tegun Binatang Atau lembaga konservasi yang dilakukan oleh Taman Satwa dan Taman Satwa Upaya pemasangan JBS Transkiter Untuk Gajah khususnya diriau dan berkuluh oleh WWF Dan CSI guna memonitor hewan tersebut Misalnya terjadi pengerusakan di suatu lokasi dan hal-hal lain tetap dapat dimonitor keberadaan Gajah tersebut Penyelamatan Harimau Harimau, Gajah, dan Badak Sumatera Dilakukan oleh Departemen Kehutanan dan LSM Terkait Penyelamatan Harimau yang terkena gerak sering kami lakukan Di antaranya telah dilakukan oleh Taman Safari dan YSR Rahmat Yang akhirnya setelah diamputasi Biasa kajiknya Semuh dan diusatakan ditangkarkan di Taman Satwa Pemasangan Radio Kolar oleh Dulu Digital Society of London di Jambi Khususnya untuk beruang Penggerakan penanaman pohon oleh Deput dan Kementerian Lingkungan Hidup kepada siswa Kampanye Perlastarian dan Selamatan Hutan oleh berbagai pihak Dan upaya pelepas biaran Free introduction yang sudah hampir punah di habitat alamnya Taman Nasional Bali Barat Pembalian Juri Bali asli penangkaran ke habitat aslinya Kami beri chips untuk memonitor peradaan jalan Bali tersebut atau Juri Bali Karena bisa saja dalam buka hari dia sudah pindah ke jalan Di Jakarta, Pasar Buruh Jadi kita monitor dari mana yang dijual dan siapa di luar Pengembalian satwa endemik dari luar negeri habitat aslinya Sudah sering kami lakukan dan terima kasih kepada suhu negara Malaysia Yang selalu menyiapkan kota atau peti maupun kandangnya khusus Dan memberi bantuan cuman-cuman Terakhir, kami harapkan dukungan dari semua pihak Khususnya Departemen Hurtanan dan Instrasi terkait Itu hal-hal tersebut yang kami sampaikan Dan terima kasih juga kepada semua pihak Dari The World Health, World Bank, CI, PT, Masa Pari Dan teman-teman dari LSM dan perhormati lingkungan lain Demikian lagi dapat kami sampaikan Sentase yang sudah lama diharapkan teman-teman Sahabat-sahabat yang diketika lingkungan dan pemerhatan Memerhati doa dan pauna yang disampaikan Alhamdulillah kali ini dapat kami paparkan Kami sampaikan Di depan Bapak-Bapak dan Ibu khususnya Bapak Presiden dan Ibu Juhani Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih